ya teman-teman semua selamat pagi ya hari ini kita akan pemupukan teman-teman pemupukan kedua contoh bahannya adalah bonska dan urea ya jadi ini kemudian yang spesial pada pagi hari ini teman-teman adalah kita menggunakan bubuk ketumbar temen-temen ya ini ya Zoom ya seperti ini ya bubuk ketumbar ini untuk apa ya kira-kira ya betul temen-temen ya jadi ini untuk mengusir hematikus yang saat ini sedang parah-parahnya di lahan kami khususnya di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur jadi ketikus ini sudah sangat meresahkan teman-teman ya karena daun-daun muda yang sudah mulai bertunas itu dimakan seperti itu dimakan kemudian mulai hancur dan dampaknya sangat luas ya teman-teman seperti itu nah apakah saya dari ketumbar ini teman-teman ya jadi pertama untuk pemakaian ya ketumbar ini dosisnya silakan disesuaikan aja bentar ya ini anak tanang ya temen masih mau mumpuk-mumpuk padi kamu mau sama-sama 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 main bau ya maaf ya teman-teman terganggu eh untuk dosisnya teman-teman pemakaian ini satu sepertiga hektarnya biasanya saya lahan sepertiga hektare itu saya gunakan satu kilogram ketumbar cuma kalau lebih bagaimana tidak masalah teman-teman ya jadi dosisnya banyak pun enggak masalah karena pupuk ketumbar itu tidak panas seperti halnya merica ya kalau merica memang sangat panas dan dikhawatirkan bahwa akan rusak dan atau bagaimana tapi kalau ketumbar ini tidak ya karena sudah mencoba berkali-kali teman-teman dan perlu diketahui di kandung tumbar ini ada kandungan kaliumnya jadi saya kira bagus untuk pertumbuhan tanaman untuk pupuk seperti itu ya rendamannya nanti ketika di sawah jadi ini dosisnya saya biasanya seperti itu satu kilo untuk sepertiga hektarnya dicampurkan cara pemakaiannya itu dicampurkan dengan tanaman dengan pupuk seperti ini boleh ya biasanya kalau mumpuk saya selalu saya taburkan seperti ini cuma ini di blender teman-teman ya ini lihat ya di blender tapi blendernya jangan terlalu hancur ya jangan terlalu lembut karena kalau terlalu lembut nanti efeknya itu bisa ditaburkannya sulit teman-teman ya karena kena angin biasanya terbang terbang gitu ya tapi saya pakainya kasar ya kasar aja enggak terlalu lembut agar di sebarkan itu mudah lepas seperti itu ya itu untuk caranya jadi ini blender boleh ya Kenapa kalau di blender ya kalau nanti buntir-buntir apa jadi blender takutnya tumbuh teman-teman ya karena kan kita nggak tahu ya ini bisa tubuh apa enggak saya takutnya seperti itu jadi saya blender seperti itu biar semakin rata juga seperti itu nah itu kemudian eh setelah dosisnya juga tahu ditambah juga boleh ya cara pemakaiannya juga tahu nah ini kira-kira apa manfaatnya teman-teman ya jadi ketumbar itu baunya sangat sangat menyengat pertama itu kedua ya teman-teman ini memang tidak mematikan hama tikus ya Halo ya ya tidak mematikan hama tikus tapi dia sifatnya mengusir karena tikus itu sangat tidak menyukai bau-bau yang menyengat teman-teman ya eh Pak kenapa tidak pakai sabun dan sebagainya biasanya pakai kapor barus ya itu kimia teman-teman ya kapor barus pernah pakai kimia kemudian sabun pernah pakai juga kimia basa malanya tapi efeknya enggak terlalu sekuat ketumbar ya jadi saya pakai ketumbar itu karena baunya cukup kuat dan cukup tahan lama nah ketika menaburkan di lahan itu usahakan tanahnya macak-macak seperti kita nabur pupuk biasa lah pupuk itu kan ditabur harus kondisi tanah macak-macak kenapa ya biar eh si pupuk ini merasuknya bagus teman-teman ya dan kalau airnya macak-macak si ketumbar ini bisa langsung melekat ke tanahnya ketumbuhannya juga jadi langsung bau tapi kalau airnya banyak ya atau sebagainya ada air ya itu kurang meresapnya kurang jadi langkah baiknya ada tanah macak kondisi tanah sawahnya macak-macak seperti itu jadi nanti akan eh bagus untuk tanamannya dan baunya langsung menyengat itu teman-teman ya eh itu jadi kondisikan tanah macak-macak dulu baru ditaburkan kedua teman-teman eh ini efeknya berapa lama eh kalau ditaburkan ya paling enggak bisa tahan sepuluh harinan teman-teman ya sepuluh harinan artinya asal sawahnya itu tidak eh gimana ya dia sifatnya kan larut mudah larut teman-teman ya ketika di airi lagi ya itu akan berkurang ya teman-teman ya efek apa dosisnya akan berkurang ketika di airi lagi makanya monggo teman-teman biasanya berapa hari sekali untuk mengairi sawahnya itu misalkan di dua kali selama sepuluh hari dua kali pengairan maka itu sebagian sudah dikasih ketumbar lagi ya karena ketika terendam ini juga sudah baunya akan hilang mungkin seperti itu ya cuma teman-teman perlu diketahui ya hematikus itu sifatnya menetap teman-teman ketika di awal kita sudah memberikan seperti ini rumahnya di tempat sawah kita sudah tidak nyaman Insya Allah dia sudah tidak kembali teman-teman ya ya jadi kalau tikusnya sudah masuk itu yang repot ya mau dikasih ini pun nanti ya tetap bisa ya cuma harus sering misalkan sudah terkena nih maka tiga hari sekali harus ditabur ini biar dia pergi dan usahakan yang dimakan itu dibersihkan dulu dikasih air ya habis air sudah agak airnya sudah berkurang baru ditabur ketumbar itu seolah dia akan pergi ya syukur-syukur kalau belum ada yang masuk ke ke lahan teman-teman itu malah lebih lebih aman lagi dan mudah karena dia tidak akan berani ke tempat kita ya jadi usahakan setidak nyaman mungkin teman-teman untuk hematikus ini di tempat kita karena yaitu sekali dia ke tempat kita udah dia enggak mau pergi dia disitu terus dan harus perlakuannya ekstra ya jadi tadi kalau sudah terkena teman-teman bersihkan itu sisa-sisa padi yang dimakan yang dipotong bersihkan bersih kemudian kasih air agar apa air kencing yang disisakan tikus itu terbuang karena dia cenderung akan kembali dengan daerah yang ditandai tadi setelah dikaisi air banyak itu terus airnya surut baru ditaburi ketumbar ya teman-teman sebenarnya ada dua cara ditabur dan disepray nanti untuk yang disepray akan saya jelaskan di lain waktu seperti di video-video saya sebelumnya begitu teman-teman ya untuk tips penanggulangan hematikus semoga bermanfaat yuk kita selalu bersama koordinasi saling berbagi informasi biar berhasil juga semakin mantap selamat pagi Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih